Selamat malam, museum internasional yang tinggal di setiap agar dapak boleh sebaik. Museum biasanya identik dengan koleksi-koleksinya yang berlaku juga. Nah, biasanya koleksi-koleksinya tidak berlaku di situ. Ternyata Indonesia Science Center tempat kita sekarang itu merupakan salah satu museum. Hanya saja koleksinya berbeda dengan museum pada dunia. Apa bedanya? IFC dengan museumnya banyak. Nah, itu adalah pertanyaan yang menarik ya. Jadi, Indonesia Science Center adalah salah satu museum ya. Generasi ketiga, sains dan industri gitu. Oh gitu. Nah, perbedaannya juga kalo di museum pada dunia kan tidak boleh disembuh ya. Kalo di sini, justru kalian harus menyentuh, mencogel, mencogel alat raga yang kita tampilkan. Gitu. Betul, sehari kali itu aku mau bawa-bawa ke salah satu alat raga yang menarik di sini nih. Bye bye! Nah, sekarang aku udah bawa kakakku salah satu alat raga yang menarik di Indonesia Science Center. Ini itu apa ya? Nah, ini namanya bola bergantung. Kira-kira kakak familiar gak sih ini sama bentuknya mirip sama apa gitu? Mirip sama bola? Aku kasih clue deh. Mirip sama mainan yang sempet viral banget beberapa waktu yang lalu. Apa ya? Kasih clue lagi deh. Ya, bentuknya kayak gini. Dua bola. Terus kalo digerakin ada bunyinya tak, 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 tak gitu. Oh, aku tau. Lato-lato. Betul banget mirip sama... Lato. Emang! Lato-lato. Oke, berarti ini adalah lato-lato versi besar. Sebenernya serupa memang ya. Tapi tidak sama kalo lato-lato ini menggunakan prinsip transfer momentum atau energi. Kalo gini tentang kecepatan udara nih, kak. Boleh ganti gini? Boleh banget. Kita coba ya sama-sama. Nah, disini kan sama-sama dua bola ya. Cuma di tengah ini ada celah nih. Nah, kemudian di celah ini kita akan seprotkan udara dari sini. Kira-kira apa yang katanya? Akan menjauh atau mendekat kalo ada angin yang lewat? Menjauh? Menjauh. Karena ada anginnya ya. Ya, sama-sama kita perhatikan yuk. Oh, malah menepe. Betul. Malah mendekat. Padahal kan ada angin ya. Ya. Kau gak kak kenapa? Kenapa? Nah, ternyata karena kalo ada udara yang bergerak nih. Contohnya yang tadi keluar dari semprotan ini. Itu melukis tegangannya lebih rendah. Dibagai udara yang diam di sekitar bolanya. Itu yang membuat si bolanya jadi mendekat dan menempel. Oke. Jadi karena ada perbedaan dorongan ya. Betul sekali. Oh, seperti itu. Nah, menarik banget kan? Banget lah. Nah, bola bergantung ini adalah salah satu alat peraga interaktif nih kak. Dari 400 alat peraga yang ada di sini. Masih banyak lagi? Masih banyak lagi. Selain ada alat peraga, ada juga programming yang bisa kakak nonton. Contohnya ada demonstrasi peluncuran roket air. Demonstrasi sains yang merupakan percobaan sains kak gitu. Selain alat peraga bola bergantung di Galeri Indonesia Science Center, ada alat peraga lainnya juga loh. Ada apa saja? Di antaranya, ada bola melayang karena adanya tekanan udara sehingga bola dapat melayang. Alat peraga mekanisme pernafasan menunjukkan mekanisme masuk dan keluarnya udara dari paru-paru. Wah, ada kepalanya saja nih di alat peraga kepala terpancung. Ada juga alat peraga cermin variasi, semakin kecil sudut semakin banyak bayangan di cermin. Wah, luar biasa sekali ya! Makanya jangan lupa berkunjung ke Indonesia Science Center Sahabat Sains. Sampai jumpa lagi!